Oke, yo, what's up guys and welcome back to Besigno Tech YouTube channel sama gue Malvin dan yes, di samping gue adalah mobil listrik yang udah gue pake selama kurang lebih 3 bulan dan kemarin gue sempet share di Instagram ya soal apa aja yang pengen ditanyain seputar mobil ini dan udah gue rangkum sekarang, total ada 5 poin yang kurang lebih udah gue pelajarin selama gue pake mobil EV dan ya gue pengen share ini ke kalian, mungkin bisa jadi pengalaman yang menarik juga tapi memang bukan detail soal mobil BYD sealnya, tapi lebih ke pengalaman gue nah kalau kalian pengen tau soal BYD sealnya, ada di channel Besindo Cars, jadi make sure subscribe juga ke sana so, langsung aja, tanpa basa-basa lagi, kita mulai videonya, let's go! sebelum kita mulai videonya, gue mau share nih sebuah tablet Android Samsung yang baru rilis dan lagi gue suka pake, terutama kalau lagi menunggu mobil listrik gue di cas dan ini dia, Samsung Galaxy Tab S10+, yang sekarang dijual satu set sama keyboardnya plus jadi tablet pertama yang dirilis dengan Galaxy AI jadi sambil nungguin mobil ini ngecas, sekitar satu jaman gue bisa pake tab ini buat nonton Netflix, buat ngetik-ketik script, hingga zoom meeting layar 12,4 inci, dynamic AMOLED 2X-nya itu sekarang makin terang ya kontras warna AMOLED-nya juga pop banget, hitamnya pekat dan ditambah anti-reflection coating bikin experience-nya maksimal kayak di S24 Ultra baterainya juga badak banget dengan super fast charging build quality yang super solid dan performance yang lebih kencang plus sustain juga jangka panjang karena vapor chamber yang lebih besar ditambah komplit ya, dapet keyboard serta S-Pen-nya yang bisa disimpan di balik case nah ada satu varian lagi yaitu Tab S10 Ultra buat yang butuh layar lebih besar dan kalian bisa cekin lengkapnya di Bibli karena lagi banyak promo buat rilis dari Samsung Galaxy Tab S10 series ini cek lengkapnya lewat link pertama yang ada di bawah oke langsung aja masuk ke hal pertama yang gue pelajarin setelah gue punya EV adalah soal ini dia yes, bukan buat isi bensin tapi ini adalah port buat charging-nya jadi mobil listrik yang ada di Indonesia itu ada beberapa tipe ya port yang beredar nah kalau yang jadi standar lumayan beredar internasional itu yang dipakai sama BYD ini yaitu CCS2 atau kalau yang atasnya doang ini namanya Type 2 yang untuk AC-nya tapi ada juga standar lain yaitu yang namanya CHAdeMO sama satu lagi itu GBT GBT itu kalau nggak salah banyak dipakai sama mobil U-Link ya jadi kalian mesti tahu juga apa aja port-portnya terutama kalau kalian mau ngecas nanti di SPKLU oke masih di bagian charging paling hal lain yang perlu kalian pelajarin adalah soal AC dan juga DC charging jadi awalnya itu gue nggak ngerti sama sekali apa sih artinya AC berapa kilowatt dan DC biasa berapa kilowatt jadi ternyata AC itu adalah bisa dibilang kayak standar charging ya artinya charging yang lebih pelan sedangkan DC itu adalah fast charging cuma yang ribet adalah AC itu ada beberapa tipe ya AC itu ada yang single face atau satu fasa sama triple face atau tiga fasa nah Hyundai itu pakai triple face kalau nggak salah mereka tuh 11 kilowatt sedangkan BYD atau mobil-mobil China itu rata-rata 7 kilowatt AC single face jadi cuma satu fasa aja jadi kalau kalian ketemu charger untuk mobil Hyundai atau charger AC yang 11 kilowatt ketika dicolokin ke mobil BYD itu cuma dapat bisa tiga setengah kilowatt ya atau kalau gue tuh hitungan pasarnya adalah dibagi tiga dari 11 kilowatt karena dia kan triple face single face-nya ya cuma satu doang walaupun ketika gue kemarin pernah share di Instagram Best Indocars itu katanya salah hitungannya bukan seperti itu tapi intinya kalau gue mau gampang ya kalau kalian mau cari charger dia itu compatible-nya 22 kilowatt AC itu bisa dapat 7 kilowatt karena 22 kilowatt itu yang triple face juga ya dibagi tiga lah kurang lebih kayak gitu semoga mengerti ya nah kalau DC charging ya itu lebih gampang karena ya DC charging kalau mobil ini sendiri BYD itu bisa sampai 150 kilowatt jadi kalian tinggal cari aja station charger DC yang sampai 150 kilowatt nah DC itu rata-rata bisa dari 30 ada yang 60 kalau dekat rumah kita ada juga sampai yang 200 nah kalau kalian lebih di atas 150 ya kalian cuma bisa terimanya sampai 150 aja dan itu ya kalau DC bisa cepet banget kalau kayak mobil ini contohnya ini ngecas 0-80% cukup 30 menit aja kalau pakai si DC fast charger tadi tapi kalau memang gue sendiri gue pakai charger di rumah nah untuk charger di rumah sendiri memang setiap kali pembelian BYD itu pada dapat dan menurut gue punya charger di rumah itu adalah salah satu persyaratan yang penting ya requirement yang sangat penting terutama kalau kalian pengen nggak ribet karena 2 bulan awal gue punya mobil ini gue tuh nggak punya charger di rumah sebenarnya kita dapat charger yang wall charger yang kabel cuma itu BYD itu agak cerewet soal safety ya jadi ketika dia dicolokin ke dinding itu harus ada groundingnya yang mana di rumah gue itu kayaknya nggak ada jadi dia charger yang wall charger-nya itu akhirnya nggak bisa padahal sebelum-sebelumnya gue pernah pakai itu buat ngecas mobil Hyundai yang EV itu bisa nah gue sendiri kemarin setelah dipasang charger itu sekitar 2 bulan prosesnya charger dulu dipasang dan kemudian ada meteran lagi dari PLN yang di integrasikan dan itu prosesnya lumayan tapi sekarang setelah udah terpasang semua gue bisa kontrol dari smartphone aja langsung lewat aplikasi PLN dan itu simple nah nanti gue akan bikin video vlog lengkapnya juga nanti di video YouTube channel Basing Indokars so jangan lupa di subscribe juga kesana oke kita lanjut lagi oke lanjut hal kedua yang gue pelajari setelah gue punya EV adalah tipe baterai dari mobil listrik itu sendiri nah di dunia ini katanya ada 2 jenis yang banyak beredar ya yang pertama adalah MMC dan yang kedua adalah LFP yang mana mungkin kalian sering dengar kalau ngomongin mobil BYD karena BYD sendiri adalah yang produsen dari si baterai LFP nya nah LFP adalah singkatan dari liquid ferrofosfat yang mana sisi positif dari LFP ini adalah baterai ini itu aman ya klaimnya BYD mereka tunjukin demo di tempat mereka kalau baterai ini ketusuk ya just in case misalnya kecelakaan baterainya nggak meledak nah kalau baterai satu lagi NMC itu katanya ketika tertusuk itu bisa meledak dan itu sempat makanya ada terjadi beberapa kecelakaan ya kalau nggak salah di Korea itu berapa kali ada mobil yang terbakar katanya ya dan itu mungkin salah satu faktornya adalah karena jenis baterainya tadi cuma balik lagi LFP sendiri ya tadi kekurangannya adalah kalau dibandingin side by side dengan baterai NMC secara energi density NMC lebih bagus jadi misalnya di volume tertentu energinya si NMC lebih banyak yang mana bikin berat mobil yang pakai baterai LFP itu lebih berat ya kayak BYD ini mobil ini sampai 2 ton ini yang versi premium kalau yang versi performance lebih gede lagi katanya karena ada motor ekstranya cuma ya plus minus masing-masing sih ya ditambah kalau ditanya soal battery degradation ini banyak banget yang nanyain kemarin di Instagram juga gue sempat baca-baca research online ya di YouTube itu kalau nggak salah channel Autotrader dia sempat ngetesin mobil Tesla yang udah 400 ribu miles atau kalau sekitar di kilometer sekitar 600 ribuan kali ya jadi mobil itu secara kesehatan overallnya aman ya baterainya nyetirnya oke powernya juga masih ada masih gesit juga dan ketika dicek sendiri dia itu memang kesehatan baterainya sekitar 80 di bawah 80% tapi masih aman nggak perlu ganti baterai sama sekali ya masih bisa di bawah nyetir jadi itu umurnya pun juga udah 7-8 tahun mungkin mobilnya dan gue juga kemarin sempat sekali pas pulang dari airport ke rumah itu gue nyetir atau gue pakai taxi Grab EV yang mobil yang mana disetir itu mobil Hyundai Ioniq yang sedan yang awal-awal mobil EV itu ya dan dia sendiri cerita dia udah pakai mobil itu sekitar 300 ribu kilometer dan dia belum pernah ganti baterai cuma memang ada sopir lain yang di Grab EV itu juga ada yang pernah di kilometer 300 ribu itu udah ganti beberapa modul baterai dan baterai itu bukan semua langsung diganti baterai berapa ratus juta gitu katanya enggak guys jadi baterai yang mesti diganti itu paling cuma beberapa panel doang memang harganya lumayan ya katanya bisa sampai 10 20 30 juta cuma semakin ke sini pun kalau kita baca artikel-artikel di dunia itu harga baterai juga semakin ke sini semakin terjangkau bikin menurun lah bukan terjangkau gitu tetap mahal memang cuma ya baterai itu enggak harus berapa tahun harus diganti gitu udah ada yang terbukti berapa ratus ribu kilometer tetap aman juga nah next kita bakal bahas soal range ya soal jarak nah kita sambil nyetir aja nih biar gua ya biar kita relax gitu kan oke let's go oke sekarang ngomongin jarak nah kalau kalian bisa lihat di speedometer gua nanti gua kasih birol shotnya aja range dari mobil ini tuh tersisa sekitar 300 kilometer ya dan memang BYD-stilling ini sendiri diklaim baterainya itu bisa sampai 650 kilometer kalau yang versi premium cuma harus gua kasih tahu dulu ke kalian ya jeleknya range tersebut itu bisa dibilang ya abal-abal lah nah sekarang di dunia itu ada tiga standarisasi untuk range mobil listrik yang pertama adalah WLTP atau itu adalah singkatannya worldwide apa gitu gua tulisin aja di sini kedua ada NEDC atau itu NEDC buat European New European Driving Consumption gitu kalau nggak salah dan yang ketiga ada CLTC yang mana CLTC itu adalah Chinese punya standar Chinese light duty vehicle apa transport gitu kalau nggak salah nah ketika gua coba sendiri mobil ini kan diklaim bisa 650 kilometer nah gua sendiri penggunaan gua itu diantara 450 sampai 500 kilometer itu pun lagi bagus-bagusnya kalau gua bisa bawa dengan sangat awet kayak gitu memang ya secara standar standarisasi menurut gua ini masih butuh improvement cuma ya patokannya adalah kalau kalian dapat angka range yang kalian dapat kalau kalian udah beli LTP itu mungkin diferensiasinya sekitar 10 sampai 15% kalau CLTC kayak mobil ini itu bisa sampai 30% kayak gua tadi jadi ya keep in mind aja nah poin keempat yang gua pelajarin adalah selama gua pakai EV dari dari segi driving experience dan ini banyak banget dari kalian yang nanyain soal gimana perbandingannya sama mobil bensin ya oke harus gua bilang dari segi akselerasi nyetirnya sendiri ya ini kalau ini mungkin kalian semua tahu akselerasinya itu instan jadi kencang banget dan mobil ini sendiri kan sekitar 5 detik kan ya 0 sampai 100 jadi kalian bisa bayangin sendiri lah kalau mobil bensin pada umumnya kayak gua gitu pakai 2000 CC mungkin 0 sampai 100 saya bisa 8 9 bahkan 10 detik kayak gitu jadi akselerasinya ini kayak dua kali lipatnya ngejambak banget gitu jadi mesti memang dipertanggung jawabkan juga ya kemampuan tadi itu kita nggak boleh sembarangan pakai jadi makanya mungkin ada beberapa kecelakaan-kecelakaan kayak gitu ya dan yang menurut gua balik lagi pengendaranya harus bertanggung jawab lah nah soal driving experience sendiri juga pengalaman gua berikutnya soal mobil bensin atau mobil EV itu sebenarnya mirip guys dari segi konsumsi yang artinya konsumsi bukan dalam bentuk kilometer tapi maksud gua adalah disini kalau kalian jalannya lancar ya di tol 80 sampai 100 itu konsumsinya menurut gua lebih hemat dibandingin kita macet-macetan nah awalnya gua tuh taunya kalau kita macet-macetan katanya di itu hemat tapi sebenarnya sama aja sih itu secara konsumsi itu jadi pas macet ya boros pas jalan lancar ya lancar gitu cuma satu benefit menurut gua yang enggak bisa digantiin sama mobil bensin adalah ya kalau mobil listrik kita enggak menghasilkan CO2 gitu kan jadi lebih ramah lingkungan terutama kalau kita lagi di mobil gua kadang sambil di mobil sambil kerja tadi juga mungkin pasti awal gua share ya sambil kita nonton sambil kita ngecas itu penggunaan dayanya juga aman gitu kan paling cuma sekitar 1 sampai 2 kilowatt gitu kalau kita idle kayak gini ngidupin AC doang gitu sambil kerja di mobil ya efisiensinya bisa dibilang bagus kalau kalian yang sering kerja di mobil buat orang-orang kayak gitu oke last but not least kita ngomongin soal kos atau biaya operasionalnya ya jadi memang selama tiga bulan gua pakai mobil ini secara kos listrik sendiri gua belum hitung total karena tadi balik lagi si charger baru di integrasiin itu baru sekitar 2 minggu terakhir ini cuma memang kalau gua bisa kasih raf estimate ya perbandingan dibanding gua pakai mobil bensin sebelumnya mungkin ini tuh sekitar sepertiga atau worst case ya setengahnya lah ongkosnya jadi dengan ongkos kalau gua hitung itu per 500 km untuk mobil bensin gua perlu 600.000 rupiah Nah kalau untuk mobil listrik ini untuk ngecas dengan jarak sampai 500 km itu gua cuma butuh 200.000 rupiah ya jadi sepertiganya doang untuk urusan biaya untuk isi si bensin atau listriknya nah cuma gua ada baca satu comment uniknya di videonya kau Jackie pengumpul mobil ya soal perbandingan mobil ice mobil bensin sama mobil listrik disini dia pakai contoh mobilnya itu adalah Kijang Innova versus BYD M6 nah komen ini menuliskan kalau dia asumsi mobil bensin itu bakal depresiasi sekitar 50% selama 10 tahun sedangkan mobil EV depresiasinya lebih tinggi ya katanya ya sampai 70% nah dihitung-hitung sama dia dengan ongkos operasional kayak bensin sama servis sama pajak total totalannya masih beneficial mobil listrik nah ini masih hitungan kasar ya balik lagi ya dan ya memang juga secara benefit lain yang gua lihat adalah mobil listrik ini bebas ganjil-genap kalau di Jakarta memang kalau di daerah lain mungkin nggak terlalu berpengaruh cuma buat gua sendiri yang memang sering ke kota untuk attending acara atau ada urusan ini sebuah benefit yang lumayan bermanfaat lah buat gua terutama pajaknya juga kalau gua denger kemarin kita pernah interview yang pakai Hyundai Ioniq pajaknya sekitar 150.000 aja gitu bahkan nggak nyampe jadi pajaknya juga bisa dibilang hemat banget ya ongkos operasionalnya hemat cuma balik lagi ya kalian berani atau enggak gitu dan gua mau tutup dengan satu pertanyaan ini sih Apakah mobil listrik ini bisa jadi mobil utama menurut gua kalau kita mengandalkan infrastruktur dalam hal charging misalnya kita mesti ngecas di luar menurut gua nggak bisa itu jadi mobil utama jadi bisanya dan gimana bisanya ya dengan kalian pakai ini dengan punya charging sendiri di rumah dan ya untuk penggunaannya mungkin di dalam kota aja karena kalau di luar kota ya kita artinya mesti mengandalkan infrastruktur yang menurut gua kayaknya saat ini belum maksimal banget belum memadahi banget cuma kita nggak tahu kedepannya kayak gimana ya mungkin kalau PLN bisa ngasih charger yang banyak ya gua rasa itu bisa viable cuma saat ini menurut gua idealnya ya kalian punya charger di rumah itu jadi syarat yang penting biar penggunaan EV kalian kalian nggak ada range anxiety ya namanya ya kalau kalian punya charger di rumah tinggal pulang aja colok ke charger dan ya kalau kalian ngecas kayak gua di rumah dari jam 10 sampai jam 5 pagi itu PLN ada diskon 30% ya happy hour lah bisa dibilang kayak gitu oke jadi itu aja lima hal yang gua pelajarin selama gua pakai mobil EV ini semoga informasinya bermanfaat dan let me know kalau kalian ada yang pengen ditanyain lagi atau ada kalian pengen sharing soal pengalaman punya mobil EV boleh banget kita diskusi di kolom comment section dibawah jangan lupa dikasih jempol kalau kalian suka videonya subscribe ke Best Indotech dan juga Best Indocars dan itu aja nama gua Marvin thank you so much for watching I'll see you guys on the next video ciao gila bersik terus dari tadi susah syuting ya hai hai